Selamat siang Tribuner, seorang pemotor atau pengendara motor meninggal dunia usaha ditabrak oleh sebuah truk pengangkut LPG di kawasan Desa Gudang, Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Singudang. Berdasarkan pantauan kami, jenazah korban telah dievakuasi ke puskesmas Tanjung Sari. Pak, ini untuk korban meninggal dunia dimana? Korban tadi di TKP masih ada tetang nadi, tapi sudah satu-satu. Waktu dibawa, dikenaikin ke ambulan, itu sudah posisi masih satu-satu. Sudah nyampe puskesmas, sudah tidak ada. Berarti meninggalnya kemungkinan di jalan? Pak, untuk identitas korban, Pak? Identitas korban itu Angga Saputra, kelahiran Lubuk Batang Lama, Pelembang, usianya 2004 kalau nggak salah. Karena posisi KTP-nya kurang jelas, kalau nggak salah ke 2004. Kelahiran 2004. Informasi awal, Pak, yang nggak terima? Informasi awal, kami lagi di puskesmas, tadi ada telepon dari warga. Jam 12.25, masuk telepon, minta bantuan. Ada korban kecelakaan di depan PLN Gudang Sari. Gudang Sari, di depan SD Gudang juga. Ada korban kecelakaan. Jadi kami langsung meluntur ke TKP. Ternyata korban masih tergeletak di jalan. Dan pendarahan di telinga. Setelah itu, kita angkut ke mobil ambulan di bawah pepuskesmas. Pak, ini untuk korban, Pak, sendiri? Menurut informasi, tadi korban lagi nyetep motor sama rekannya, setekan satu kerjanya. Ternyata dia tersambar oleh mobil yang arah yang sama dari belakang oleh mobil. Satu orang korban, jatuh yang satu lagi, sudah diamankan di posisi. Korban dengan sedang memudik motornya dari arah mana, Pak? Korban dari arah Sumedang menuju Bandung. Sama juga dengan mobilnya satu arah. Pak, untuk keluarga korban sudah ada? Keluarga korban, kebetulan tadi sudah ada informasi dari pihak perusahaannya. Karena dia bekerja sebagai karyawan korporasi. Bantornya di mana, Pak? Bantornya barusan informasi di, masih di Tanjung Sari, yaitu di daerah Pasar Doma, tematan Tanjung Sari, desa Tanjung Sari. Pak, caranya, Pak, ini jenazah apa? Akal di evakuasi oleh pihak keluarganya? Kita menunggu dari informasi dulu dari keluarga, karena dari pihak perusahaan atau kopulasinya, belum datang, masih pada peluncur Puskesmas Tanjung Sari. Pak, kutu dengan bapak-bapak? Pak Asep, Surai Draper Ambulan. Sekarang Pak, baik tribuner, saya baru saja menyatakan bicara kami dengan petugas mobil ambulan di Puskesmas Tanjung Sari. Harus saja terjadi kecelakaan maut di jalan raya Bandung-Cerbon atau tempatnya di kawasan Gudang, desa kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Dalam peristiwa ini, satu orang pengendara sepeda motor meninggal dunia, dan saat ini jenazah korban masih berada di Puskesmas Tanjung Sari. Selamat siang, selamat beraktifitas. Kiki Andriana melaporkan dari Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!